Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam materi kuliah pemrograman web 2 Dengan saya Jandy Kurniawan di kuliah online Universitas Sain dan Teknologi Komputer Universitas Tekom Kuliahnya menyenangkan Baik teman-teman semuanya pastinya saya yakin teman-teman sudah menyiapkan alat tulis Guna untuk mencatat perihal terpenting yang nanti akan saya berikan dalam pertemuan yang ketujuh disini Yang akan membahas mengenai arai asosiatif Ya baik bagi teman-teman semua yang sudah siap Mari kita langsung saja pahami apa itu arai asosiatif Jadi kalau kemarin kita telah membuat mengenai arai Ya kalau kita masih ingat arai itu adalah pasangan key dan juga value Key itu adalah indeks dimulai dari 0 dan value itu adalah angka Ya di bagian arai asosiatif kita lihat Pada arai asosiatif kita menggunakan tanda arah panah Yaitu yang terdiri dari sama dengan dan simbol lebih besar dari Untuk mengasosiasikan sebuah kata kunci dengan isi array Jadi kalau kita membuat sendiri key-nya Kita bisa menggunakan tanda arah panah ini ya Kita sebutnya arah panah Ya Selain menggunakan tanda arah panah ini kita juga bisa membuat area asosiatif seperti ini Misalkan ya ada dua cara berarti tampaknya teman-teman Misalkan email subjeknya adalah apa kabar Email pengirim dian.petanipode.com Ya ini contoh untuk membuat key Jadi key-nya adalah disini Dan yang kanan ini adalah value-nya Cuma kita nanti gunakan yang arah panah saja Mari kita langsung saja melihat Apa yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya teman-teman Ini ada cara untuk menampilkan area Untuk melihat datanya Kemudian kemarin juga kita sudah membuat suatu daftar mahasiswa Yang mana di bagian yang data ketiga ini terbalik Antara nama dan juga NIM ya Ini yang menjadikan kita harus mempelajari area asosiatif Kemudian yang keempat Kemarin kita telah berhasil menampilkan angka seperti ini Yang kita buat dengan menggunakan Perulangan for each di dalam for each Data yang kita miliki adalah seperti itu Bagi yang belum menonton video pertemuan ke-6 Anda wajib menonton terlebih dahulu Karena kalau Anda langsung meloncat ke video ini Maka Anda tidak akan bisa memahami di pertemuan hari ini Baik teman-teman Langsung saja kita mempelajari area asosiatif Yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya Yang mana ini ya Latihan 1 kemarin ya Contoh 1 Kemarin dimana teman-teman Bentar Saya cek tadi ada daftar mahasiswa Contoh gitu aja ya Ini yang nampaknya ya Oh iya ini Ini yang terbalik gitu ya Baik jadi di pertemuan hari ini Saya akan buatkan satu file lagi Saya simpan dengan nama Latihan 2.php Ya Di latihan 2.php ini Saya akan membuat Krupur PHP Dan saya akan membuat suatu Array Bernama mahasiswa Yang mana mahasiswa ini Akan saya buatkan Suatu Data Atau suatu elemen Dengan menggunakan Asosiatif Kayanya kita bikin sendiri Ya jadi caranya adalah Disini ada nama Kita gunakan sama dengan Lebih besar dari Misalkan Denly Kurniawan Kalau kemarin Kita langsung tulis aja Nama dari Value-nya Yaitu Denly Kurniawan Ya Dan untuk memanggilnya Kita menggunakan Reho Index ya Index 0 Berarti ya Kalau kemarin Seperti ini Jadi maaf Reho Mahasiswa Index 0 Itu kalau kemarin Teman-teman Ya Coba disini Saya berikan perintah Seperti itu Saya buka Di tab baru Ini latihan 2 PHP Ada yang error Nampaknya teman-teman Undefined Offset 0 In Line 5 Ya Kalau kemarin Kita menuliskan Array-nya Seperti ini Denly Kurniawan Dipanggil dengan 0 Itu benar Ya Tapi kalau kita Buatnya sekarang Dengan menggunakan KeyString Untuk memanggilnya Kita juga harus Menggunakan string Ya Kita harus Memanggil Yaitu Nama Yang dipungkus Juga dengan Tanda petik Ya Oke Memanggilnya Sekarang Seperti ini Ya baik Saya akan lengkapi dulu Data ini Misalkan disitu Ada nama Denly Kurniawan Ini saya letakkan Di bagian bawah Jangan lupa Pisahkan ya Dengan Koma Selain nama Kemarin ada Misalkan Name Ya Ini biar rapi Kita tekan Tab aja Meskipun nanti Tampil Nggak mempengaruhi ya Name-nya Misalkan Kemarin 1234 56 28 9 Koma Selain name Kemarin ada Apa lagi teman-teman Ada Jurusannya Nah ini Gini ya Jurusannya Misalkan Teknik Informatika Terus Ada lagi Yang terakhir Yaitu Email Email-nya Kemarin Dendy Ht.com.ac.id Ya Seperti ini ya Ini data yang kita miliki Teman-teman Ketika saya ingin Menampilkan email Berarti disini Tinggal panggil aja Email-nya Ya Langsung muncul Email-nya Kalau saya ingin Menampilkan jurusan Berarti disini Tinggal panggil aja Jurusan Nah Ini adalah Harai asosiatif Yang mana Kayaknya kita panggil Kita buat sendiri Sesuai dengan Keinginan kita Nah Misalkan sekarang Ya Ada dua data Mahasiswa Ini data yang pertama Kemudian Saya akan membuat Data yang kedua Disini Saya buat kurung kurawa lagi Ini untuk penutup Dari yang saya Ini penutup Untuk arah yang luar Detik koma Ini ya Ini ada koma Disini ya Baik Saya akan copy Data saya Saya akan paste Di bagian bawahnya Atau disini Saya kasih Nama saya Yang berbeda Dendy dan juga Kurniawan Namanya itu Mendingnya saya balik Jurusannya Misalkan Sistem Komputer Ini Berarti Kurniawan Ad Gmail Ada dua data Mahasiswa sekarang Dendy dan juga Kurniawan Bagaimana cara Untuk menampilkan Email Yang kedua Kurniawan Ad Gmail Ayo Siapa yang bisa Coba Menebak Boleh Ditebak Di dalam hati Boleh Untuk mencoba Siapa tahu Jawaban Anda Benar Berarti Anda Sudah paham Kalau kita lihat Disini ada dua Array Array yang pertama Indexnya 0 Dia menggunakan Key Index Angka Kemudian yang kedua Menggunakan Key String Jadi ada dua Key Yang pertama Adalah Angka Kurniawan Kalau kita lihat Dia berada di Index 1 Ini index 0 Yang dendy Yang kurniawan Index Index 1 Berarti Tinggal yang kedua Kita tulis Email Nah Semacam Seperti ini Ada tadi yang menjawab Seperti ini Benar gak kira-kira Coba kita refresh Benar ya teman-teman Kurniawan Ngmail Dotcom Nah sekarang Misalkan Disini saya Tambahkan Data Tugas Untuk yang kedua Ayo Gimana ini Kira-kira Tugas Ya Di dalam tugas ini Saya Ada Tiga Yang misalkan Tiga Index Misalkan Disini Nilai tugas Pertama Itu 70 Kemudian Yang kedua 90 Yang ketiga Adalah 100 Nah Gimana ini Ketika saya ingin Menampilkan Angka 100 Sekarang Kira-kira Disini Nulisnya Gimana sekarang Kalau saya ingin Menampilkan Angka 100 Ayo Mudah ya Emailnya Berarti kita ganti Menjadi tugas Terus Terus Kalau 100 Itu adalah Index Berapa 0 1 2 Kita tambahkan Nilai Index Aja disini Ya Index 2 Kita simpan Kita refresh Ya Ambil 100 Hanya Seperti itu Teman-teman Pastikan Teman-teman Sudah memahami Teknik ini Dulu Sebelum Kita lanjut Ke Permasalahan Utama Yaitu Ketika Ada Nama Yang kebalik Kemarin Oke Ini tugas Saya hilangkan Ya Sudah Pasti Bisa ya Teman-teman Sudah dipastikan Bisa ya Nah Misalkan Kemarin Kita Akan Menampilkan Data Di dalam HTML Kemarin Data Kita Titlenya Baru disini Saya bikin Tag S1 Daftar Mahasiswa Dan Kemarin Kita Untuk Menampilkannya Menggunakan Perulangan Forage Forage Tadi Nama Variable-nya Masih sama Mahasiswa Mahasiswa Kita tampung Ke variable Kecilnya Atau Tunggalnya Misalkan MHS Ini untuk Membuka Tasnya Di dalam Tas ini Ada 2 Descript 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 yang pertama Descript yang kedua Dan ini adalah Tasnya Oke disini Saya kasih Titik 2 Saya pasang dulu Penutup And for it Titik koma Ya Dan di dalam Perulangan itu Baru Kita Menampilkan Data dengan Menggunakan Lead Orderless Misalkan Nama Disini Saya menggunakan THP EHO Tapi Kita bisa Peringkas Dengan Menggunakan Sama Dengan Yang kita Panggil Adalah Yang Kecil Kita panggil Adalah yang Kecil Tapi Ingat Di dalam Yang kecil Itu Ada isinya Lagi Ada isinya Lagi Disini Ada Index 0 Index 1 Index 2 Index 3 Kalau Analoginya kan Kemarin Seperti itu MHS Disini Kalau kemarin Kita menggunakan Index 0 Gini kan Terus Ada Index 1 Index 2 Index 1 Index 3 Ada 3 Ya tadi 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 Tapi Disini Menjadi Meme Disini Jurusan Dan Disini Adalah Email Ya Kalau kita Menggunakan Teknik Kemarin Array Menggunakan Index Angka Ini Ini Berhasil Ya Kalau Kemarin Tapi Berhubung Disini Kita Menggunakan Index Yang Memakai String Jadi Disini Diubah Disini Diganti Menjadi Nama Jangan Lupa Mengikuti Tanda Petik Nya Karena Yang Kita Berhasil String Nama Terus Ada Nimp Terus Ada Yang Ketiga Apa Teman Teman Jurusan Ya Dan Yang Keempat Itu Ada Email Nah Teknis Seperti Ini Hasinya Tarnya Ada yang Error Nampaknya Dilan Nanti Ech In Line 26 PHP For Ech Mahasiswa SMS S Ntar ini tadi errornya juga sama ya kalau saya buat seperti ini tadi oh nampaknya ada errornya di sini teman-teman DLN 26 handforeach kita selip dikitu ini kenapa Oh orang A teman-teman mahasiswa oke, ini error ya tapi muncul nama name cuma error dan setelah itu kita tadi menggunakan nama ya kita ulang lagi ya name terus jurusan dan yang terakhir adalah email ya, karena kita gunakan array yang menggunakan kata kunci sendiri ya jadi harus seperti ini oke ya bisa tampil ya nah ini hebatnya kalau kita menggunakan teknis seperti ini misalkan kita salah dalam penulisannya urutannya itu enggak sama misalkan nama ini saya tulis di bagian akhir disini misalkan ya kurniawan itu saya tuliskan di bagian akhir yang ditampilkan tetap yang akhir apa yang nama ya yang pertama sesuai dengan yang ada disini ya, jadi meskipun kita terbalik ngacak-ngacak gitu ya email ini saya telatakan di bagian tengah sana misalkan hasil akhirnya tetap sama ya email ya tetap disini enggak ngaruh nih lokasi penulisannya itu enggak ngaruh berbeda dengan kemarin yang kita salah misalkan ini contoh ya nah tuh name-nya itu kebalik dengan Anton name-nya itu kebalik dengan nama karena kita salah ini posisinya kemarin menulisnya ini kan kalau kita tulis ke bawah kan sama aja ya ini data yang kedua ini data yang pertama ini data yang kedua ya mahasiswa dua ini berarti disini nah oke ya ini kebalik kemarin nulisnya nama dengan name-nya hasilnya juga kebalik nah tapi kalau kita menulisnya disini enggak urut ya dia tetap akan menyesuaikan dari yang akan ditampilkan disini yaitu dari nama name-nya jurusan email yang penting apa yang penting kita enggak salah dalam menginputkan data disitu kalau kita salah nama diisi dengan name ya sama aja ya tapi ini ini kalau sampai salah seperti ini ya fatal ya tetap kebalik nah kolom nama disimpankan ke name kolom name disimpankan ke nama ini jangan sampai terjadi seperti ini ya ini pak sama aja dong ya itu kan tapi kita bisa cek ya ini nantinya tapi kalau urutan tadi disini itu kita enggak bisa cek ya kita enggak bisa cek di dalam database enggak bisa kita akan dalikan maksudnya oke bisa dimerti ya teman-teman itu hebatnya dengan menggunakan array asosiatif meskipun kita pulak-pulak susunan disini hasilnya tetap sama saja nah contoh disini saya akan menambahkan suatu foto ya misalkan ya saya bikin satu foto gitu ya misalkan untuk dnd ini foto namanya nanti adalah foto satu titik png misalkan ya untuk yang kurniawan itu misalkan saya kasih foto 2 titik png misalkan ada tiga data oke silahkan misalkan ada tiga mahasiswa yang terakhir misalkan copy dari yang atas aja ya yang urut ya yang terakhir misalkan namanya running itu ya ini misalkan saya buat aja aja jurusannya teknik komputer gitu ya emailnya misalkan running at gmail.com fotonya adalah foto tiga ya sebelumnya saya sudah menyiapkan foto teman-teman di pertemuan yang ke tujuh ini ya saya simpan ke dalam sam terus htdocs php dasar ya php dasar dan kemudian pertemuan 67 ya ada gambar folder gambar di dalamnya ada tiga foto kalau teman-teman mau lihat disana saya besarkan ya itu disini ada foto satu foto dua dan foto tiga nah masing-masing foto ini ekstensinya itu adalah png ya ini ada png saya kasih nama foto satu ini foto dua dan ini foto tiga ketiganya adalah png semua ya ya baik ketika kita ingin menampilkan suatu foto ingat ya di dalam html teman-teman pasti sudah pernah mempelajarinya tapi foto itu akan saya tampilkan di atas di bagian sini aja misalkan foto itu kita berikan nama gak ya gak usah lah ya langsung kita definisikan aja kita gunakan tagli di dalam tagli itu kita gunakan image image search kita cari ke dalam atau kita coba lokal dulu ya tadi ke dalam folder apa teman-teman ke dalam gambar ya gambar slash nama fotonya itu adalah foto satu titik png ya kita coba dulu kita refresh besar sekali nampaknya fotonya kita berikan height dan weightnya heightnya misalkan 100 weightnya juga 100 contoh ya berapa ini kalau 100 oke tampil teman-teman segitu cuma fotonya masih sama semua ya sekarang tadi saya tulis masih manual ini yang ketiga ada yang salah nampaknya teman-teman wah terulang lagi ini wow banyak sekali ini kira-kira saat ini menampakkan data tadi foto yang ketiga ini belum ada penutup dan pembukanya nampaknya disini makanya dia mengulang terus ini penutupnya saya taruh disini oke sekarang yang ditampilkan hanya tidak aja sih baik sekarang foto itu kita tampilkan dengan rumus ya biar dia tidak menjadi seperti ini oke SRC nya berarti bagaimana ini nanti mengubahnya itu bagaimana kira-kira ya ya mengubahnya cukup mudah ya kita gunakan perintah PHP kita bisa gunakan perintah PHP ya SRC gambar slash ini kan diambilkan dari atas tadi ya foto 1 foto 2 foto 3 jadi foto ini kita ganti menjadi PHP echo yang menjadi tanda tanya sama dengan nama indeksnya nama key nya tadi nama key nya itu adalah foto nah kita ambilkan dari sini aja foto kita simpan ini jangan lupa titik koma kita simpan dan coba kita lihat hasilnya kita refresh wow oh ada yang salah nampaknya ada yang kurang PHP echo nama dari variabelnya mhs ya mhs oke tampil ya teman-teman 3 foto ya seperti ini nah ini dendy kok cewek ya keringawan juga cewek sedangkan rani cowok kembali ini ya oke ya sehabisnya saya menyiapkan 2 foto cowok dan 1 cewek oke kita coba balik aja disini ini berarti dendinya pakai foto 3 rani nya pakai foto 1 ya oke kita simpan kita refresh ya dendinya cowok kurniawanya cewek dan rani nya cewek gak apa-apa ya ini hanya contoh ya teman-teman baik kiranya seperti itu teman-teman untuk pertemuan yang ke 7 ini ya dan disini saya akan menginformasikan bahwa minggu depan itu adalah minggu tenang jadi minggu depan libur teman-teman 1 minggu untuk ujian tengah semester nya nanti silahkan teman-teman mengerjakan ya sesuai tanggal ya akan saya informasikan di grup nanti tanggalnya berapa terus mengerjakannya itu saya kasih waktu 1 minggu dari mulai Senin sampai Jumat ya jam 00 sampai 2359 Senin jam 00.01 sampai Jumat pukul 2359 ya teman-teman ya jadi masih panjang sekali waktunya jangan sampai ada yang mengerjakan susulan ya karena saya kasih waktu 1 minggu baik dan kemudian ada tugas ya ini ada tugas ini ya silahkan dicermati ya ini lepas minggu saya tugas 1 tugas 1 nya apa ini pak tugas 1 tugas 1 cukup mudah sekali teman-teman ya tugas 1 ini ya dikumpulkan maksimal kumpulkan maksimal saat tanggal UTS tugas 1 nya hanya capture seluruh coding yang pernah anda praktekan dari pertemuan 1 sampai ke 7 ya capture jadi pertemuan 1 di capture ya ini codingnya pak ya pastikan disini ada kasih nama anda ya bolehlah disini kasih komentar misalkan Dendy kurniawa biar saya mengetahui bahwa itu benar-benar pengerjaan anda ya oke di capture nya gimana pak di tombol keyboard ada yang namanya sudah tau ya saya yakin sudahlah ini semester tua kok ya semester tua pasti sudah lah sudah tau lah ada yang namanya kalau disini ada gak ya ini ya PRTSCN ini ini tinggal klik aja ya kalau di tombol itu nanti di klik nah itu tinggal kita tempelkan ke boot misalkan office boot ntar ini saya siapkan office boot nya ini kelihatan ya gambar ini ya kita tinggal paste ini saya menggunakan dua layar sehingga menjadi seperti ini ya teman-teman ya ini bisa di crop disesuaikan aja aduh ini menghilangi tadi PSRC nya menghilangi keyboard nya saya ulangi saya delete saya tekan PRTSCN atau print screen nya yang ada di keyboard baru saya tempelkan disini ini misalkan pertemuan satu pak kasih judul ya disana ya di atasnya ya nama telas ini pertemuan satu misalkan ada 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 dua contoh ya gak harus lengkap sampai bawah teman-teman gak harus lengkap yang penting setiap file nya ada contohnya ini pertemuan satu misalkan ada praktek sampai empat file atau empat coding oke pertemuan satu kemudian nanti lanjut di pack selanjutnya atau di bagian bawahnya pertemuan dua ya pertemuan duanya misalkan ini pertemuan dua kayaknya seperti ini saja ya bukti kalau Anda telah melakukan praktek dijelaskan juga lebih bagus misalkan ini pertemuan satu yang A atau satu titik satu membahas mengenai apa ya terus satu titik duanya membahas apa satu titik dua membahas apa ini pertemuan dua dua titik satu membahas apa ya nanti ada dua titik dua membahas apa oke nanti disimpan file word ini disimpan berupa word saja kemudian misalkan saya taruh di desktop aja ya ini contoh ya saya taruh di desktop misalkan ini tugas satu dandy kurniawan saya simpan di desktop dia akan tampil ya di desktopnya akan tampil tugas satu dandy kurniawan dan silahkan nanti teman-teman upload ke google drive ya upload ke google drive mohon maaf ini sinyalnya agak sedikit lambat boleh bikin folder baru ya misalkan saya masukkan ke sini juga gak apa-apa ya tau-tau bikin kalau teman-teman memiliki folder khusus untuk tugas itu lebih bagus biar rapi ya khusus tugas jadi nanti mata pulih apapun masuknya di sini ya tugas-tugasnya ya atau berdasarkan mata pulih juga boleh sedang diproses sinyalnya agak sedikit lambat teman-teman ini khusus tugas ini hanya contoh kita masuk ke dalamnya situ baru kita geser tugas kita kita drag ke dalam sana ya aku gak mau nampaknya ntar saya coba tarik manual nah masuk di sini ini yang penting terakhir setelah ini biasanya pada lupa untuk mengopen aksesnya oke nah kalau ingin mengumpulkan nanti pengumpulnya jadi siakat di menu UTS was dan tugas teman-teman pasti sudah pernah sebelumnya di mata pulih yang lain tinggal ini di klik kanan dibagikan atau dapatkan link sama saja ya dapatkan link atau bagikan dan dipastikan di bagian bawah nanti siapa saja yang dapat yang memiliki link ini ya siapa saja yang memiliki link diubah dulu ya siapa saja yang memiliki link baru salin link biar saya nanti bisa membukanya kalau ini masih dibatasi ini nanti milik teman-teman itu hanya dibatasi dan juga siapa saja yang memiliki link hanya dua pilihannya ya karena ini saya menggunakan email stekong jadi ada tiga pilihannya nanti pastikan siapa saja yang memiliki link ya menggunakan salin link dan digirim ke siakat ya di bagian menu UTS UAS dan tugas yaitu pilih yang tugas satu baik kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini teman-teman dan selamat belajar selamat mencoba ya ini tugas satu ini misalkan teman-teman nggak lengkap ya nanti nilainya ya nggak lengkap gitu ya jadi saya melihat berdasarkan teman-teman prakteknya itu sejauh mana gitu ya saya tidak melihat hasilnya cuma keseriusan Anda dalam mengikuti pergolah online ini mempraktekkan atau tidak gitu ya nanti untuk tugas duanya kita setelah tes ya yaitu proyek akhir yaitu UAS nanti di sana kita membuat suatu proyek baik ya kalau ada yang belum paham bisa berdiskusi di grup BA yang sudah saya berikan dan jangan lupa presensi di siakat berikan review terbaik untuk saya teman-teman ya demi membangun pengajaran yang menyenangkan sesuai dengan sembahian universitas kita Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan dan saya akhiri perteman hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati